Gimana caranya buat teman-teman yang mau update iOS 15.0.2 dengan cepat, aman, dan mudah? Di sini saya akan jelaskan ya, serta sekaligus menjelaskan fitur-fitur yang ada di iOS 15.0.2 terbaru ini. Jadi, buat teman-teman simak videonya sampai akhir ya, dan ini bisa di wifi ataupun jaringan seluler seperti saya. Nah, ini adalah update-an terbaru dari iOS yang memiliki banyak bug sebelumnya. Nah, update-an ini berlaku untuk iPhone 6s atau di atasnya iPad Pro, semua model, iPad R2, atau yang lainnya iPad 5, generasi iPad mini 4 atau di atasnya, dan iPad Touch ya. Jadi, buat teman-teman yang memiliki bug di update ini, itu ada beberapa perbaikan bug-nya nih. Antara lain, seperti untuk mengatasi bug yang foto, yang tersimpan ke perpustakaan atau galeri, terus untuk magsap yang tidak terhubung, kemudian ada card play yang mungkin aja gagal ketika teman-teman buka audionya, terus pemulihan pemborongan perangkat yang gagal, dan masih ada beberapa bug yang mungkin teman-teman rasakan kan. Nah, jadi teman-teman diwajibkan untuk menginstall atau mengupdate ke iOS 15.0.2 ini ya. Terus, gimana sih cara update iOS 15 dengan mudah dan aman, serta cepat, itu gampang banget teman-teman. Sebelumnya, saya udah jelasin tentang gimana caranya update menggunakan jaringan data seluler ya, itu kan cepat banget, seperti teman-teman bisa contoh di sini. Nah, jika teman-teman menggunakan Wi-Fi seperti ini, dan ingin lebih cepat, update-nya itu gampang banget. Yang pertama, teman-teman silahkan ke App Store dulu, kemudian teman-teman cari yang namanya aplikasi, ketik aja, WARP. Seperti ini. Nah, ini WARP diketikin. Nah, teman-teman install dulu aplikasi ini ya. Kemudian dibuka nih. Setelah dibuka, teman-teman bisa mengaktifkan konektivitas menggunakan jaringan FPN. Di FPN ini, kita menggunakan server dari negara lain. Itu yang menyebabkan koneksinya cepat ya. Nah, ini langsung aja di terhubung. Setelah terhubung, teman-teman kembali ke pengaturan. Terus ke bagian umum pembaruan perangkat lunak. Nah, di sini nanti langsung teman-teman undo dan install ya. Ini masukin dulu password HP teman-teman. Setelah itu, nanti teman-teman bisa langsung menunggu update-an di sini ya.